Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten, mengaku pengembangan energi nuklir bisa berkontribusi terhadap pemenuhan listrik hingga 2% atau 7.000 MW dari total kebutuhan energi nasional. Potensi ini bisa terwujud lawat dukungan regulasi yang memanfaatkan nuklir sebagai energi alternatif. Kepala Bapeten, Natio Lasman, mengatakan pengembangan energi nuklir di Indonesia masih berjalan di tempat. Sementara sebagai lembaga pengawas, Bapeten sulit mengembangkan nuklir untuk tujuan komersial. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan investor swasta atau BUMN. Meskipun pengembangan pembangkit listrik negalu nuklir kerap mendapatkan penolakan publik. Sebelumnya, Bapeten telah menyelesaikan aturan tapak PLTN. Namun, prosesnya terhenti pasca insiden kebocoran PLTN Fukushima, Jepang. Namun, Bapeten bertekad melanjutkan proyek lewat kajian faktor konstruksi.